Halo Great People, pernah dengar menjadi seorang mentor, trainer, dan coach? Di video kali ini saya akan membahas ketiga hal tersebut. Saya membahas menjadi seorang mentor, trainer, dan coach. Kenapa? Karena seorang leader harus menjadi seorang mentor yang baik, dan juga trainer yang bagus, dan juga coach yang hebat bagi timnya. Leader dikatakan menjadi seorang mentor, karena dia adalah seorang pembimbing, seorang pengasuh. Mungkin waktu Anda pernah menjadi seorang mahasiswa, Anda ingat, Anda mempunyai dosen pembimbing skripsi Anda. Dia adalah mentor Anda. Bagaimana seorang dosen pembimbing mengarahkan skripsi Anda apakah sudah benar, mana yang perlu dikoreksi, sehingga layak untuk disidangkan? Nah, seorang leader adalah mentor, yaitu pembimbing bagi timnya. Seorang mentor itu hubungannya sangat dekat, dia sering ketemu, dia sering berdiskusi. Bahkan hubungannya mungkin sudah seperti teman dan leader juga kadang menjadi tempat curhat bagi timnya. Dikatakan menjadi seorang trainer yang bagus. Artinya dia mampu untuk menyampaikan, mendeliver semua materi-materi apa yang dia ketahui, baik itu adalah produk knowledge, how to sell, selling skill. Sehingga timnya mengerti dan paham apa yang disampaikan, apa yang ditrainingkan oleh leader tersebut. Dan leader bahkan menjadi tempat atau gudang pertanyaan bagi timnya. Seorang leader dikatakan menjadi seorang coach, karena dia pernah melalui apa yang akan dilalui oleh timnya. Kalau di dunia olahraga, seorang coach adalah seorang pelatih. Dan kebanyakan seorang pelatih adalah seorang pemain dulunya. Dan dia tahu bagaimana menjadi seorang pemain yang terbaik. Dan seorang leader harus mampu mengarahkan timnya untuk meraih gol mereka. Bahkan seorang leader harus memaksimalkan potensi diri dari timnya untuk meraih gol yang lebih besar. Lalu, apa kaitannya seorang leader dengan menjadi seorang mentor, trainer, dan coach? Ini menjawab beberapa pertanyaan dari Anda. Ada yang bertanya bagaimana caranya mempunyai tim yang besar, tim yang solid, tim yang satu visi. Perhatikan baik-baik. Karena tugas seorang leader adalah, Satu, mencari timnya di dalam proses recruiting. Anda bisa belajar recruiting di video saya sebelumnya. Yang kedua adalah, membentuk timnya dan melatih mereka di dalam proses training. Dan yang ketiga adalah, mengarahkan mereka untuk mau melalui sebuah proses yang kita namakan developing atau motivating. Untuk menjadi leader hebat, Anda perlu membangun tiga value ini. Value yang pertama, care. Anda harus membina hubungan yang baik dengan mereka. Hubungan Anda masih dekat. Anda harus menganggap mereka adalah sebagai seorang teman. Membuka diri Anda untuk mendengarkan curhatan mereka. Mungkin saja bukan soal pekerjaan. Mungkin saja soal anak, soal liburan, soal keluarga. Nah, disinilah yang namanya peranan seorang mentor. Value yang kedua adalah, respect. Membangun respect dengan mereka. Bukan karena faktor usia. Bukan karena Anda lebih tua. Maka dia harus mendengarkan Anda. Tapi respect itu dibangun. Dibangun dengan apa? Salah satunya adalah, dengan bagaimana Anda mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Contoh, tim Anda bertanya mengenai produk. Kenapa produk ini nggak cocok untuk anak kecil? Lalu Anda menjawab. Nggak tahu, ya memang udah dari sononya produk ini nggak cocok buat anak kecil. Dan setiap kali dia bertanya, Anda mengulang jawaban yang kurang lebih sama seperti itu. Maka hilanglah respect itu. Dengan Anda mampu menjawab semua pertanyaan mereka, artinya Anda menjadi seorang trainer yang bagus. Respect pun bukan bicara mengenai sekedar menjadi seorang trainer. Bukan sekedar Anda mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Tapi bagaimana Anda juga bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Anda menjadi role model yang baik. Anda bisa berprestasi yang baik. Anda mempunyai attitude yang baik. Value yang ketiga adalah, trust. Kalau Anda sudah membangun trust kepada tim Anda, mereka akan mau mengikuti apa yang Anda perintahkan. Dan Anda akan mudah untuk mengarahkan mereka, untuk mencapai goal mereka. Disinilah perannya seorang leader menjadi seorang coach. Seringkali Anda memaksakan tim Anda untuk percaya dan trust kepada Anda. Seringkali Anda mau tim Anda mendengarkan Anda. Tapi kenyataannya, kenapa tim Anda tidak mau mendengarkan Anda? Tidak mengikuti apa yang Anda perintahkan. Kenapa? Karena bicara trust itu dibangun. Dimulai dari value yang pertama, yaitu value care. Membina hubungan yang baik. Setelah itu, Anda membangun yang namanya respect. Respect bukan hanya Anda menjadi seorang trainer yang hebat, tapi Anda juga memberikan contoh menjadi role model. Dengan Anda berprestasi. Anda menjadi role model. Memiliki attitude yang baik. Anda menjadi contoh bagaimana Anda sendiri mempunyai integritas yang baik. Care, respect, trust. Tiga value ini wajib dimiliki oleh seorang leader yang hebat. Harus menjadi seorang mentor yang baik, trainer yang bagus, dan juga seorang coach yang hebat. Tidak ada seorang leader yang tidak melawan kesalahan. Tetapi seorang leader yang hebat adalah leader yang tidak mengulangi kesalahannya. Dan dengan rendah hati mau mengakui kesalahan itu dan memperbaiki untuk ke depan lebih baik buat timnya. Jika dari sepuluh orang tim Anda hanya tersisa satu orang, mungkin Anda masih mengevaluasi diri Anda mengenai tiga value di atas. And the show must go on. Anda tetap semangat mendevelop satu orang tersebut. Dan Anda mencari sembilan orang baru lainnya. Tapi jika dari sepuluh orang tim Anda hanya satu yang tidak mau mendengarkan Anda, dia pergi meninggalkan Anda, kesalahan bukan di Anda. Tetap Anda mendevelop sembilan orang tersebut dan mencari tim Anda lebih banyak lagi. Tetap semangat! The Great People Terima kasih sudah menonton!